Intro Halo Sport Lovers, jumpa lagi dengan saya Vansan Alexander Kali ini, ngotot KC TV by UNESA tampil dengan konsep yang sedikit berbeda Pada episode kali ini, dengan menguasa Dias Natalis UNESA Kita akan ngobrol sedikit dengan atlet-atlet dari UNESA yang telah berkiprah di Kancar Nasional Nah, mereka di belakang sedang melatih flashmob untuk kacara Dias Natalis ini Setelah ini, kita akan ngobrol dengan mereka Yuk! Intro Oke Sport Lovers, kita sudah disini dengan atlet kita yang pertama Dengan Mas Abil Boleh, saya Nursel Sabela Resa Bandara Putra, mahasiswa S1 Penjas di UNESA Oke, Mas Abil ini sendiri atlet apa ya kalau boleh tahu? Saya ini atlet petang, olahraga akurasi dari Perancis ditemukan 1907 di La Ciotat, Perancis Oh iya, olahraga petang itu seperti apa sih bentuk olahraganya? Olahraga petang itu sebenarnya kalau bisa dibayangin itu campuran bowling sama panahan Oke Jadi ada akurasi, ada ketepatan, dan juga ada sedikit strategi Mainnya itu lebih mirip catur daripada mirip bowlingnya ya Jadi strateginya seperti main catur, mainnya seperti main bowling Oh oke, jadi alat yang digunakan itu bentuknya seperti bola ya? Ya, bola terbuat dari besi, berannya kira-kira 700 gram Oh 700 gram, oke Kemudian untuk sistem penelayangnya seperti apa? Jadi kita mainnya itu beberapa babak, siapa yang dapat poin 13 duluan itu yang menang Nah, per babaknya itu kita bisa dapat maksimal 6 poin Oke Nah, siapa yang bolanya terdekat kepada target itu yang mendapatkan poin nanti Oh oke Selanjutnya, Mas Abil ini pertama kali terjun di petang ini bagaimana sih? Kok bisa tiba-tiba? Oh enggak tiba-tiba ya? Ini terencana ya? Terencana Terencana ya, oke Bisa jelaskan Mas Abil? Jadi dulu awalnya itu saya atlet rugby Tapi karena ada suatu musibah, cedera Akhirnya orang tua itu tidak mengkehendaki saya main rugby lagi Oke Disuguhkanlah petang sama teman-teman ini loh Olahraga aman untuk segala umur, segala gender Bisa dimainin di mana aja gitu Akhirnya saya tertarik, wah kok seru kayak main bowling, kayak main kelereng, kayak main panahan gitu Akhirnya saya main, eh ternyata bisa prestasi, bisa sempat main bareng di Tim Prapon Jatim Oh oke, dari sebuah cedera Akhirnya menemukan jalan lain ya Oke, nah suka dukanya di olahraga petang ini apa sih? Sukanya ya, di petang itu banyak sekali pertandingan Jadi bisa keluar kota itu dibayarin terus, enggak pernah keluar uang Terus banyak teman, banyak teman baru Bisa keluar negeri dibayarin juga Akhirnya ya itu seneng ya Nah kalau dukanya ya mungkin capek terus jauh dari keluarga Jarang-jarang ketemu, hanya bisa fitkolan gitu aja sih Oke Gak ada duka yang terlalu bagaimana Resikonya masih bisa diterima lah ya? Iya, masih bisa diterima Oke, pasti kan Mas Sabil ini udah lama di petang ini ya Terus kan sudah ikut lomba pasti sudah pernah ya? Sudah Nah prestasinya apa nih yang boleh dikas tau ke pemirsa? Nah prestasinya itu pernah juara tiga di Kejurnas Mahasiswa tahun 2018 Juara dua di Bali Open 2019 Lalu juara tiga di Purworejo Lalu juga pernah main timnas Indonesia di Pernah main bareng timnas Indonesia di Prancis Sama main bersama timnas Malaysia juga pernah Wah sampai Prancis ya dan masuk timnas Oke followers kita lanjut ke update kita yang kedua yaitu Mas Whisky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Whisky Jamsruh Bianto Mahasiswa dari PKO UNESA Oke Mas Whisky, Mas Whisky ini atlet apa ya kalau boleh tau? Oke saya ini atlet dari cabur Muay Thai Oke Muay Thai, keren banget nih ya Kalau boleh tau Muay Thai itu sebenarnya apa sih? Kan Muay Thai ini banyak orang yang tau ya dan banyak menggeluti Tapi bisa tolong jelaskan lagi Muay Thai itu sebenarnya seperti apa? Oke untuk kalau saya, menurut saya Muay Thai sendiri merupakan tinju dari Thailand Atau tinju Thailand asli dari peladiri dari Thailand Muay Thai sendiri banyak diadaptasi dari berbagai negara Misal Indonesia sendiri sudah masuk dari tahun kalau tidak salah 2006 Setahu saya untuk Muay Thai sendiri Untuk tekniknya sendiri itu yang menjadi apa ya istilahnya tonjolan dari Muay Thai itu apa sih yang paling menonjol? Untuk teknik dari Muay Thai sendiri yang paling menonjol atau mungkin sangat brutal untuk lawan Yaitu elbow Elbow atau mungkin knee Kedua serangan tadi bisa mengakibatkan efek yang sangat fatal bagi lawan yang terkena serangan tersebut Terlebih ada atlet yang bisa sampai sobek di bagian muka terlebih terkena serangan elbow mungkin atau terkena serangan pukulan dari lawan saat bertanding Untuk antisipasinya gimana sih itu? Kalau antisipasi dari serangan tadi kita cukup counter atau mungkin block dari setiap kali pertandingan kita analisa block untuk serangan tadi gimana Ya dari halauan dan blocking saja untuk antisipasi Oke Untuk Mas Whisky ini pertama kali terjun ke Muay Thai itu ceritanya bagaimana sih? Kalau saya dulu pertama kali terjun dari Muay Thai adaptasi dari cabur pencak silat Oke Untuk saya ikut cabur pencak silat dari kecil untuk usia SD kelas 5 sampai SMP Saya adaptasi lagi ke Musu selama kurang lebih 3 tahun atau mungkin 4 tahun Alhamdulillah di Musu saya juga sering menerahkan prestasi yang cukup banyak di tingkat Jawa Timur khususnya Setelah itu setelah lama di Musu saya beradaptasi lagi ke Muay Thai Untuk cabur Muay Thai sendiri saya geluti kurang lebih selama 3 tahun Oke Kalau selama ini kan udah lama banget ya di Muay Thai ini udah lama ya Di cabur lain sebelumnya juga udah lumayan lama Nah suka dukanya di Muay Thai ini apa sih? Kalau untuk sukanya sih untuk Muay Thai Setiap atlet mestinya sangat mempunyai suka yang sangat banyak Terlebih bisa bepergian kesana kesini Keluar kota tanpa biaya Setelah itu banyak teman banyak referensi sambil mencari prestasi Terlebih itu juga banyak pengalaman yang didapat dari profil personal teman-teman saya di Club Muay Thai Oh jadi sukanya baik banget ya Kalau dari dukanya sendiri Kayaknya tadi udah sedikit diwocorin ya masalah cindera Mas Whisky sendiri duka di Muay Thai ini apa? Kalau untuk dukanya ya terlebih Untuk fokus di satu klub kita perlu mengorbankan sesuatu Mungkin seperti mengorbankan waktu untuk keluarga Yang harus kita porsir untuk latihan Terlebih dari itu ada pun duka yang seperti duka di latihan Seperti cindera mungkin Ataupun dapat kabar dari keluarga yang kurang tidak enak Terlebih itulah Tapi selebihnya enjoy ya? Alhamdulillah enjoy Lebih banyak sukanya? Ya mas Mas Whisky sendiri ini kan udah lama banget di Muay Thai juga ya Pasti banyak prestasi yang ditorehkan Alhamdulillah Nah boleh disebutkan ke pemirsa? Kalau untuk prestasi yang pertama juara satu di Kejurnas atau Liganas Tulungagung tahun 2017 Terus yang kedua Kejurnas Juara dua di Kejurnas Jakarta Pulungan tahun 2018 Plus yang ketiga Terakhir Untuk penutup tahun sebelum terjadinya Corona ini Alhamdulillah dapat prestasi di Prakualifikasi PON untuk medali perunggu Meskipun di prakualifikasi PON saya tidak lolos Sebagai kandidat yang harus mewakili Jawa Timur di Kejurnas Jakarta Pulungan Di Kejurnas Jakarta Pulungan Di Kejurnas Jakarta Pulungan Di Kejurnas Jakarta Pulungan Alhamdulillah seperti apa sih olahraganya? Olahraga menembak sendiri itu sebenarnya punya dua kategori Yang pertama ada senapan Lalu yang kedua ada pistol Nah olahraga menembak sendiri ini dia memerlukan konsentrasi yang tinggi Ketelitian yang tinggi Tapi tidak memerlukan banyak kegiatan fisik Oh oke Pertama kali terjun di olahraga menembak ini gimana sih ceritanya? Ya awal mulainya saya itu sebenarnya atlet renang sama selam Nah karena saya ada cedera fisik di kaki makanya saya dikenalkan sama ayah saya di cabar menembak ini Nah dan kebetulan juga ya saya kan TNI Jadi saya suka lihat wah enak ya seru ya keren olahraga menembak ini gitu Oh ini juga atlet yang berawal dari cedera nih Pemirsa Kan di olahraga menembak ini udah berapa lama kalau boleh tahu? Udah hampir 6 tahun ya Hampir 6 tahun oh lama banget ya Suka dukanya apa sih di olahraga menembak ini? Banyak banget ya suka dukanya Yang pertama kalau dukanya sendiri saya jarang main sama temen-temen Waktunya kesisa banyak terus jarang kumpul juga sama keluarga Terus kayak waktu kuliah habis itu sama latihan itu terbagi banyak sekali Jadi saya harus membagi juga antara waktu kuliah sama nembaknya ini gimana gitu Oke jadi kurang lebih sama setara sumber sebelumnya itu masalah di waktu masalah kumpul-kumpul sama teman keluarga gitu ya Untuk memulai sendiri kan awalnya dari cedera ya itu memulai dengan duka atau suka? Awalnya dengan suka sih Oh suka oke Itu kan tadi sukanya belum disebutin ya Coba disebutin sukanya bagaimana? Kalau sukanya ya saya sebenarnya dapat temen lebih banyak apalagi dari luar kota dari luar negeri lebih banyak Abis itu kalau misalnya kita lombam dapat juara atau apa kita dapat wear fitnya atau bonusnya dari itu sendiri Dan kebetulan saya juga atlet nasional jadi saya juga dapat wear fitnya dari pemerintah di Indonesia sendiri dari memoranya langsung gitu Nah setelah kita meluangkan gak bisa meluangkan waktu dengan teman dan keluarga tapi dapat keuntungan dari situ ya Iya Oke Nah kan tadi udah 6 tahun pasti ada prestasi yang ditore dong Iya ada Nah boleh disebutin Prestasi saya yang pertama awal banget itu 2015 itu di South East Asian Shooting Championship Itu ajang internasional tapi kebetulan dilaksanakan di Indonesia tepatnya di Jakarta Lalu yang kedua di Jawa Barat 2016 saya mendapat juara 2 itu Lalu yang ketiga juara 1 Road to Asian Games Waktu itu seleksi nasional buat ke Asian Games di Palembang gitu Wah keren banget ya prestasinya Mantap sekali Padahal olahraga ini biasanya kalau orang bilang didominasi oleh lelaki ya Iya Tapi Mbak Raffi ini dengan berani sudah menorekkan main prestasi juga ya Oke Mbak Raffi terima kasih ya sudah jadi nar sumber kita Semoga sukses selalu Terima kasih Nah sport lovers Itu tadi bincang-bincang saya dengan atlet-atlet kebanggaan dari UNESA Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe KCTV by UNESA Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya dari ngotot KCTV by UNESA Saya Fansa Alexander, pamit nur diri Ganti pengguna